Halo Traveler, welcome back to Travel Talk. Let's talk about your journey bersama TV Turn Travel hanya di e-channel. Nah kak, hal terpenting yang harus dibahas biasanya di Travel Talk itu adalah destinasi wisatanya nih kak. Nah kalau di Jepang sendiri itu apa sih kak yang wajib kunjung? Disney. Disney Land, Disney sih kita tahulah ya di Jepang itu pasti ada. Lalu untuk teman-teman yang suka belanja bisa ke premium outlet. Bisa tuh banyak banget premium outlet. Ada di Ginza terutama. Dan ada lagi di Osaka nih. Kita bisa ke USG, Universitas Jepang. Dimana ada satu wahana yang tidak ada di Asia. Itu makanya orang-orang yang deket di Indonesia itu harusnya ke USG. Karena ada Harry Potter di situ. Lalu ada ke Gunung Fuji di situ. Itu yang wajib ya. Itu yang wajib. Selebihnya harus. Itu yang wajib tapi selebihnya harus. Itu menarik nih. Ya itu wajib tapi yang lainnya itu harus. Bener banget kak. Kalau misalnya kayak Universitas Studio atau mungkin kayak Disney sih. Kita mau bangun di Indonesia juga bisa. Tapi kalau Moon Fuji mau dibawa ke Indonesia kagak bisa kak. Bener. Jadi kita tuh bisa ke Moon Fuji loh nanti tuh. Sampai 5, apa ya. Gokome itu. Kalau bahasain bahasa Jepang itu Gokome tapi level 5. Iya disitu kita bisa melihat apa ya. Cakep banget lah pokoknya. Kebayang sih kak. Kebayang sih kak. Kebayang sih kita di atas kak bisa lihat bawah itu. Cakep banget. Tapi mesti dibilangin lagi kak Devolar. Jangan berharap dulu. Karena kalau misalnya naik ke atas lantai 5 itu pun harus melihat cuaca. Bener gak sih kak? Bener ya. Harus ada cuacanya. Nah kak itu kan udah tepat desinasi wisatanya. Sedangkan kalau aktivitas khususnya tuh apa sih kak yang bisa kita lakuin di Jepang? Banyak banget. Seperti gini ya. Kita tuh bisa melakukan pembuatan sushi mungkin. Kita bisa latihan buat sushi. Terus kita bisa naik Jinri Kisha. Jinri Kisha tuh kayak becak Jepang. Teman-teman bisa ngeliatin becak Jepang dibawa gitu. Nah kita bisa naik itu sambil pakaian kimono. Nah itu tuh aktivitas-aktivitas yang suruh banget usaha itu pasti ada. Kayaknya kalau ke Jepang nih ya. Travelers ya. Itu gak ada abisnya. Masa itu gak ada abisnya. Kamu mau setiap hari keliling-keliling. Kalau dari atas sampai bawah itu gak bakal abis. Jadi kalian gak usah khawatir. Buat Travelers dari rumah yang ingin jalan-jalan ke Jepang itu aktivitasnya tuh banyak banget. Kalian tuh gak bakal bosen deh. Gitu. Tapi ada satu topik yang pastinya tuh gak kalah penting kak. Ini tuh kalau bisa dibilang tuh penting banget nih malah. Nah makanan apa aja nih. Makanan apa aja ya. Yang paling kalian wajib cobain tuh pasti lah ya ramen. Karena namanya aja ramen gitu kan. Itu mie Jepang. Itu bisa dibilang kalau di Osaka tuh misalnya teman-teman main ke Osaka. Itu tuh bisa main ke apa namanya bisa makan okonomiyaki atau takoyaki. Oke. Itu tuh khasnya Osaka. Itu banyak lagi yang lainnya sebenarnya ada sashimi. Dan tuh fresh banget. Sashimi itu fresh banget di sana. Lalu ada tempura. Itu makanan-makanan Jepang yang wajib kalian coba selama di sana. Kalian kebayang gak sih? Abis naik Gunung Fuji level 5. Dingin-dingin. Turun makan okonomiyaki. Yang masih anget gitu kan. Dari pain. Panas-panas. Ngebul masih panas. Enak banget itu. Pake sausnya gitu kan. Milted-milted. Aduh Kak. Keriuk-keriuk. Berlangsung. Karena takoyakinya tuh beda loh. Di sana tuh dia kan disini kadang agak keras ya. Disana tuh lunak semuanya. Jadi bener-bener melted gitu. Melted banget ya Kak. Siap-siap aja kebakar kadang lidahnya. Karena ini gak berasa. Karena gak berasa tapi panas gitu. Iya kan. Ciasanya dingin. Iya sih dingin. Pas nyampe mulut lah aku panas. Tiba-tiba melepuh. Tapi Kak aku pengen tanya nih. Namanya belanja apalagi makanan kan. Pasti butuh. Duit ya. Iya itu nomor satu. Gimana kalau misalnya rates antara Jepang yen dan Indonesia nupiah. Dan kira-kira gambaran lah. Cid kalau kamu buang segini bisa dapet ini loh. Atau takoyaki atau ekonomi yaki. Di sana harganya rupiahnya segini loh. Oke oke. Nah jadi sebenarnya kalau untuk makan ramen itu sendiri. Itu tuh hampir sama kayak di Indonesia. Kalau dirupiahin ya sekitar 980 sampai 1000 yen. Atau di sekitar 120 sampai 150 ribu rupiah. Jadi sebenarnya gak jauh beda kan sama yang di Indonesia kan gitu. Wah ini kelasnya beda nih. Ramennya ramen GI. Ramen mall besar ya gitu. Iya iya iya. Tapi memang standarnya segitu. Dan rasanya masih worth it gak sih untuk makanan yang enak banget. Worth it banget sih Kak. Bahkan takoyaki aja tuh sekitar 500 yen. Atau sekitar 70 ribu bisa dapet 6-7 potong. Dengan ukuran takonya maksudnya beda-beda ya. Takonya beda ya. Benar. Ukuran takonya atau gurita ya. Guritanya. Enggak kecil-kecil gini sih. Enggak kecil gede. Serius segini. Segini segini. Kebayang sih Kak enaknya. Gimana Travelers di rumah. Benar-benar. Benar-benar. Udah keroncongan belum perutnya. Ngebayangin aktivitas menarik. Sekaligus makan makanan yang enak-enak pastinya dipang. Jadi buat Travelers di rumah yang mau menjatuhkan perjalanan kalian ke Jepang. Kalian bisa hubungi nomor TV Tour di bawah ini ya. Karena selain kalian akan ditangani oleh agen perjalanan yang profesional. Kalian juga akan mendapatkan banyak sekali penawaran menarik. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Dan gak cuma itu nih Traveler. Buat para Traveler yang mungkin ingin melakukan perjalanan yang private trip. Bersama keluarga. Ataupun bersama perusahaan. Atau mungkin ibu-ibu arisen deh. Nah grup kita pasti memiliki dokumentasi. Tim dokumentasi yang pastinya akan mengambil foto-foto kalian dengan sangat cantik pastinya. Jadi kalian gak usah repot-repot lagi deh cari tim dokumentasi lainnya. Dan kalian gak cuma membawa cerita doang. Tapi juga membawa memori yang dapat dikenang sampai nanti lagi. Seperti itu. Oke deh perbincangan kita selanjutnya adalah kita akan memberikan tips and trik. Buat pergi ke Jepang dengan aman dan nyaman. Jadi tetap di Travel Talk. Let's talk about your journey bersama TV Tour & Travel hanya di e-channel. Terima kasih telah menonton!